Halo Auto Lover, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya Mahmudi Prastia, masih di channel yang sama di automotive.net Nih saat ini kita berada di JBA, mas bro kita mau update nih mobil truk-truk ya Yang bakal dilelang untuk 2 hari mendatang Untuk di JBA lelangnya hari Selasa, oke langsung kita cek aja unitnya satu persatu Unit apa aja yang bakal dilelang untuk kategori niaga di JBA Pekan Baru ini Terima kasih telah menonton! Halo mas bro, masih bersama channel youtube otomotif.net Ini kita di JBA mau update mobil yang niaga aja yang bakal dilelang untuk 2 hari mendatang Ini sayang banget loh bro, mobil masih layak pakai Nonggrok disini loh Untuk derek besok aja kita buatkan ya, pas proses lelang aja Ini selalu saya kupas-kupas ini, selalu saya liatin Tapi sampai saat ini belum dilelang bro Ini ragasa 2 unit yang 120 PS Ini pulbak besi Unitnya masih bagus loh Cuman dia lumutan dengan tianra Kelengkapannya loh Yang satunya sasis Tuh, sampai ditumbuhi kayak gitu Sayang banget ya, ada 2 unit nih Kemudian yang disebelahnya ini ragasa juga Ini tahun 2008 kayaknya Damnya Dragon Ya moga aja di selasa besok sudah ditempel harganya disini Jadi temen-temen penyuka niaga yang lagi cari truk Bisa ikutan lelang Nah tapi yang disini, ini ragasa ini tahun 2005 Ini bak kayu rangka besi ini kondisinya mati bro, tidak jalan Untuk ban belakang tuh tinggal satu-satu semua Jadi kayak engkel gitu Ini harganya kemarin 35 juta harga terakhir kemarin Ya bentuknya masih kayak gini kondisinya Di angka 35 juta rupiah Rodanya Tinggal satu-satu di belakang ya Ini bak kayu rangka besi Untuk sasisnya kalau ini kalau di rehab lagi masih layak Masih bagus bro Ini kalau di rehab lagi Ini kondisinya masih di rehab lagi masih oke Oke mas bro ya Jadi itu Jadi kalau minat langsung aja Ini kemarin sih harga terakhir 35 Ini sudah entah berapa kali lelang Belum terjual juga Ya Oh iya saya mau lihat detail yang tahun 2014 itu Dan untuk ini Yang ragasanya ini kemarin ada yang nanya power steering apa belum Tak rogoh sih bro Oh dia belum power steering ya Belumnya Tuh Udah tapi ini Ntar bro Ntar bro Oh bukan Kalau HD kan harusnya power steering Ini belum yang power steering Belum bro Kalau power steering disini Biasanya disini ada Selang apanya Belum Belum power steering Masih power ringkol PS nya kita gak tau berapa PS Untuk Tata Canon 4x4 2200 cc Yang 2017 Satu unit sudah terjual ya Satu unit Sudah terjual Kemudian kita lihat ini Yang Warna merah Ini 100 juta bro kemarin Tahun 2014 Kondisi mobil tidak jalan Ini bukan dam ya Tapi kayak dam siluman gitu Tapi bukan dam Oh iya Bukan dam Tahun 2014 Wah Bannya udah di Tengok power steeringnya bro Oke 2014 Harga terakhir Kamarin Tuh Bareng-bareng kita lihat 100 juta Oh dashboardnya gak ada Dashboard gak ada Untuk kelengkapan Kepalanya utuh ya Kacanya Pecah dan Bampernya modifikasi Tahun 2014 Kondisi mesin mati Gak hidup 100 juta Pintu udah pernah direhab Kelengkapan mesin lengkap Ya lengkap Semuanya lengkap Tapi gak hidup Tapi untuk Bagusnya kalau mau Ikut lelang Dicek detail Nah ini bekasnya Bekas laka bro Tuh kepalanya Bekas penyok ya Cuman direhab ulang Makanya dashboardnya Gak ada Tahun 2014 Berarti lakanya Pasti luar asuransi Kalau asuransi Pastinya diganti sih Bannya tinggal Satu-satu Yang belakang Kemarin ada subscriber Saya nanyakan Dari Padang Harga 100 juta Ya kalau untuk Ngerehab Kita gak tau Berapa Habis dananya Dan yang lain Kesana Itu ragasa juga Plat BA belum Keluar harga Nah itu ada Baru masuk X-logging Kayaknya itu Bukan longnya Long tarik sumbu Kayaknya 6x4 Itu belum lelang mungkin Dan disebelahnya Ada kanter Sengaja gak kita Lihatkan Dari depan Karena Kode etik Yang keluar harganya Aja yang Bisa kita Lihatkan bro Sekalian aku Karung iup bro Karena kondisi Cuaca panas Banget nih Lagi Panas banget Dan nanti Kita lihat Unit yang lainnya Di sebelah sana Ini kanternya Asik bagus Banyak peta Nah yang ini Yang baru masuk Ini Untuknya jalan Oh iya Bekas Muat kayu Tengok Tarik sumbunya Apa ya Biasanya tarik sumbu Kalau kayak gini Bukan kecuali Yang L Yang long Kalau yang long Memang bawaan Asli Oh interiornya Masih bagus Cuman joknya Yang ini Yang pada Empat Ini mobil Statusnya Jalan Bekasnya Ini interiornya Masih bagus Bro Platnya Plat BK Tahunnya 2019 Kayaknya Kemudian Yang Ini Ada Nissan Tahun 2010 CWM 330 Ya ini CWM 330 Harganya 145 Juta Dia Trailer 6x4 Tapi trailer Cuman Trailernya Tuh 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 Bannya Ini interiornya Kayak gini Masih bagus Interiornya Kelengkapannya Juga Masih lengkap Untuk interior 145 Juta Bahkan Kelengkapan belakang Juga Cukup lengkap Ya cukup lengkap Oke Terus kita lihat Di depan sana Untuk yang Kanter sasis Itu sudah terjual Itu sudah terjual Sudah terjual Jadi Mohon maaf Dari Pak Pak Sri Yang ada di Solo Kemarin dia juga Pesan itu Tapi ternyata kita Sudah kalah Start Sudah terjual Jadi info Kemarin Saya kasih info Setelah pas habis Hari lelang Siapa tau Ternyata sudah Sold out Dan Itu ada unit bus Mikrobus Isuzu Mikrobus Ada itu Dan ini ada Kanter baru masuk Tapi Kita Tinggalin aja Kita lihat Unit yang lain Di depan aja Untuk motor Nanti boleh kita lihat Untuk motor Lelang juga Nah ini Kalau lelang Si boleh bro Karena gak ada Platnya Saya berani Ngelihatin Dari belakang Ban serepnya Juga masih utuh Ini kayaknya Masih muhatan bro Ditarik kemari Ya ampun Masih muhatan Krekel bro Ditarik kemari dia Masih ada Krekelnya Dan ini Yang saya bilang Mikrobus tadi Ini X rental Dari perusahaan Isuzu Elf Yang Yang Macan Mata kucing Kayak gini dia Intercooler 2800 cc Turbo Ya Brand Isuzu Bus Dia full AC Full AC Untuk busnya Ini tak kelilingnya Kita Interior bisa kita lihat dari luar Besok pas proses Feling aja Kita Review detail Ini yang ini Kalau minat boleh Langsung Datang ke JBA Atau hubungi Otomotif Otomotif.net Admin Ataupun ke nomor saya Yang saya cantumkan Di akhir video Ya Boleh langsung dihubungi Kalau untuk Mikrobus Tapi Bemper belakang Tidak ada ya Bempernya belakang Tidak ada Dia Pakai AC Dia bro Cuman Dia ada Karena ini kan Karoseri Ini karoseri Karoseri Apa Karoserinya Bro Roda Tuh Logo karoserinya Jadi Ada yang lope lah Tuh Di bagian atas sana Oke Kita lihat Yang terakhir Di Sana itu Apa Fuso Itu ada fuso Di sana Itu yang saya bilang Tata senon itu Sudah Sold out Terjual satu Makanya Ditaruh sana Tinggal dibawa aja Ini yang mobil Special passenger Masih Disini Ada Ford Ranger Ini Tahun 2014 Dan ada Single cabin Tahun 2019 Semuanya Keduanya Sama-sama 4x4 Kita lihat Fuso tuh Ada Dua unit Karena dia Mulitnya di luar Ini yang ribbon Tapi yang premium Yang bensin Bukan yang diesel Yang diesel Gak ada Nah ini Untuk Mitsubishi Puso Tahun 2013 220 PS Kemarin Kemarin ada Dua Satu sudah Sold out Sudah terjual Yang tinggal Satu Ini yang Plat BM Kemarin yang terjual Plat BE Kalau gak salah 6x4 HD Untuk Kepalanya Bagus Damnya juga Bagus Kelengkapannya Juga Cukup lengkap Tapi Ban belakang Kurang satu Ban Ban serum Gak ada Stop lamp Lengkap Dan disebelahnya Ini Tronton Ini 6x2 Banci Yang long Tapi longnya Ini long Bukan tarik sumbu Ini long Memang bawaan Bawaan dari showroom Banci Ini Bannya Masih Bagus Yang belakang Untuk Kondisi Yang lainnya Masih Kalau Gardan Masih Ori Terus Transmisi Juga Masih Transmisi Masih Ori Masih Bawaan Dia Coba kita Lihat detail Untuk yang Ini Pilpom Oke Masih ada Bro Kita lihat Turbonya Masih ada Masih bawaan Ini tahunnya 2018 Kita lihat Ini ya Yang 2013 Ini yang Apanya Gak bisa Dilihat Bro Nah Ini Ini 2018 6x2L Jadi 6x2nya Ini Asli Bukan Tarik sumbu Nah Minusnya Dia Ini dari Setir Ke Setir Sampai Central Stair Gak ada Dia Dibuka Stair Dari Central Stair Gak ada Keduanya Di atas Sama Bawah Itu aja Minusnya Kalau Turbo Masih Oke Bawaan Dia Semua Masih Ori Sasisnya Juga Masih Bagus Oke Thank you Banget Atas Kunjungannya Channel Youtube Otomotif.net Sampai Jumpa Di video Berikutnya Saya tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam Otomotif Selalu Sampai 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 Terima kasih.